selamat datang di channel bersama yani apa kabar teman-teman semua nanti kan banyak daging nih ya oke baiklah ini ada 250-300 gram daging sapi yang sudah dipotong-potong kecil-kecil kol yang sudah diris-iris sekitar 200 gram kemudian tomat hijau boleh tomat merah juga bisa 4 buah bumbu yang dihaluskan 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih 6 butir kemiri 1 sendok makan ketumbar dan 2 ruas jahe setengah setengah sampai 3 per 4 sendok makan kaldu bubuk setengah sampai 3 per 4 sendok makan garam 1 sendok teh kunyit bubuk dan 1 sendok makan gula merah bumbu yang diiris-iris 7 siung bawang merah bumbu yang diiris-iris 7 siung bawang putih 10 siung bawang merah kemudian cabai rawit merah banyaknya sesuaikan dengan selera pedas lalu tambahannya adalah cabai rawit utuh 4 batang serai 2 ruas sengkuas 6 lembar daun jeruk dan 5 lembar daun salam kecap manis sekitar 8 sendok makan nanti airnya kurang lebih 1000 ml ini tanpa santan ya teman-teman kalau misalnya mau pakai santan ataupun susu cair silakan ditambah jadi banyaknya 1000 ml dari 1 butir kelapa atau 800 ml susu cair ditambahkan 200 ml air biasa bumbunya akan saya haluskan menggunakan put processor keluaran dari mito chiba elektronik yang tertarik silakan di sopi tokopedia atau instagramnya mito.id mito chiba.id selamat menikmati selamat menikmati saya menggunakan pisau dan pelan cantik keluaran dari stein cookware yang tertarik tersedia di sopi tokopedia atau instagramnya stein cookware ini tajam banget lo teman-teman lo teman-teman siapkan siapkan wajan saya menggunakan cosmo pan keluaran dari stein cookware ini anti lengket banget kemudian masukkan sedikit minyak goreng untuk menumis bumbunya kurang lebih 2-3 sendok makan semis bumbunya sampai layu bawang putih bawang merah kemudian bumbu yang dihaluskannya nanti masuk selamat menikmati salam serai daun jeruk longkuas masuk lalu tambahkan air teman-teman ini tadi harusnya dagingnya ditumis ya tapi karena sudah terlanjur gak apa-apa tunggu mendidih baru dagingnya dimasukkan ini sudah mulai mendidih airnya kemudian masukkan daging lalu kecap manis 8 sendok makan teman-teman disini jangan lupa tes rasa ya kurang asin atau kurang gurih silahkan ditambah sesuaikan dengan selera masing-masing oke sampai disini karena dagingnya sedikit saya mau pakai metode hemat gas dimasak kurang lebih 15 menit nanti kalau sudah 15 menit matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit setelah itu dinyalakan lagi masak lagi 15 menit istirahatkan 30 menit begitu terus berulang sampai dagingnya empuk teman-teman ini sudah empuk dagingnya kalau dirasa sudah empuk masukkan kol dan tomatnya lalu dimasak sebentar jangan lupa tes rasa oke masukkan cabai cabai utuh tadi kan cabai ini sudah ya ini saya pakai metode hemat gas masaknya jadi kuahnya masih banyak tapi dagingnya empuk diaduk sampai tomat dan kolnya mateng jangan lupa tes rasa teman-teman ini sudah tahap akhir matikan saja kompornya baiklah teman-teman tongsennya sudah matang matikan saja kompornya wow mantul markentul sudah selesai terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen tongseng daging sapi ala saya tanpa santan ini enak banget jadi teman-teman kalau misalnya punya daging sapi mau lebaran haji bisa dibuat sate kemudian tongseng gulai ataupun hidangannya lain jangan lupa follow ke instagram bersama STF Yanni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati